Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada. Ada coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Yudi Ab. Kali ini saya pakai helm coy. Biar aman, biar nggak kena tilang. Lah kenapa dikebun? Karena bukan ditilang sama polisi, tapi ditilang sama lebah. Nanti, apa ya? Kepala kita bonyok, bahaya dong. Saya sudah sedia daun kelapa kering. Sudah siap wadah madunya. Kali ini kita panen madu. Mudah-mudahan ada. Kemarin bapak lewat sini, buah rumah, rumah di atas, di kebun, ya lumayanlah. 150 meter lah dari rumah. Di sini seringkali ada lebah, ada madu, kemarin bapak sudah di cek, di dalam pohon aren, pohon aren yang sudah busuk, sudah rubuh, cuma tinggal batang bawahnya doang. Jadi mereka bikin sarang di, dalam pohon aren yang sudah busuk itu. Kemarin sudah bapak cek, dibuka ternyata ada. Ini nanti buat pengasapan. Mudah-mudahan sih ada madunya ya. Kalaupun gak ada madunya ya gak apa-apa. Tapi mudah-mudahan sih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak videonya. Kita sediakan dulu ininya untuk pembakaran. Kita menyediakan ini buat untuk membakar sarangnya. Tapi yang dibutuhkan cuma asapnya doang. Kita harus sediakan daun-daunan. Sedia kayu. Ini kita ikat di kayu. Nah bareng sama daun-daunan. Si daun pisang yang kering sama daun kelapa yang kering ini nanti kan terbakar. Nah saat terbakar hasil apinya kena daun ini menghasilkan asap. Nanti kita ikat. Yang kita butuhkan cuma asapnya doang. Lalu kita ikat pakai pelapa pisang. Alakadarnya aja. Sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan madunya ada. Nah ketemu di sini. Tuh. Semarin udah dicek sama bapak. Udah di kampak sama bapak. Terus laporan ke saya. Siapa tahu mau dibikin video nunjukin ke teman-teman katanya. kita tunjukin lebah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada. Ada coy. Jangan galak-galak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ada tuh. Ada coy. Uduh-uduh. Ngeri. Biasanya saya nggak pakai ini ding. Nggak pakai asap-asap begini. Biasanya pakai kulit pohon keluak. Tapi pada mati. Kesian. Sekarang saya nyoba pakai pakai asap. Kalau asap kan mereka kabur. Terbang-terbang. Jadi nggak kena racun. Kalau pohon keluak ada ininya. Ada racunnya. Kesian. Pada mati. Siap kameramen. Kameramen ini adik saya. Dia juga takut. Makanya tak suruh jongkok. Nanti kalau goyang-goyang berarti ada masalah. Mudah-mudahan aman. Kameramen anteng ya di situ ya. Jangan takut. Eh belum siap-siap ya. Nah. Udah segera ini ya. Bismillahirrahim. Sekalian ngusir nyamuk coy. Nah. Pembakarannya akan mengeluarkan asap. Pembakarannya akan mengeluarkan asap. bismillahirrahim. Adik saya diserang tuh. Adik saya diserang. Adik saya diserang. malah melarikan diri. Kameramen. Aduh. Gimana ini? Dapat satu coy. Salah ngambilnya coy. Salah ngambilnya coy. Kita tutup lagi. Belum ada madunya. Ternyata Belum ada madunya. Belum ada madunya. Aduh mohon maaf. Ini udah kebongkar ya. Sarangnya. Tapi saya tutup lagi tadi. Mudah-mudahan masih bertahan di situ. Nanti kita bikin rumahnya. Biar kita ngambilnya gak merusak rumahnya. Ini belum ada madunya. Masih kosong. Masih kosong. Karena tadi gak kelihatan kan. Pakai asap. Terus kita ambil pakai golok. Ternyata gagal. Gak ada madunya. Mudah-mudahan masih bertahan di situ. Nanti kita ambil lagi. Gagasuraga. Mohon maaf teman-teman. Perburuan madu kali ini gagal. Mudah-mudahan kedepannya ada. Tuh mantap coy. Mari kita petik. Wah udah jelek. Atau masih bagus ya. Nanti kita cek. Jamur. Di sini yang kayak gini enak nih. Di apa ya. Di pepes. Tapi pepesnya tuh dimasukin ke kebara api. Tapi kayaknya udah jelek. Udah terlambat kita. Tuh jamburnya udah jelek coy. Udah ada itunya. Ada ulet sama ada rayapnya. Gagal suragal. Kita buang aja ke ayam. Kalau ini masih bagus. Mantap coy. Di pepes. Kita buang. Sebagai informasi. Jamur kayak gini tuh. Cepat tumbuhnya. Cepat tumbuhnya. Cepat juga busuk. Ada uletnya. Jadi kalau kita menemukannya dalam keadaan tidak pas. Gagal. Ini kita telat nih. Udah terlalu lama dia. Harus gerak cepat kalau menemuk jamur kayak gini. Kalau terlalu lama buruk dimakan ulet. Jago sama garment. Matt? Apa kabar? Wuduh. Garmet zong. Siap-siap. Tidur terus. Kerjaan tidur garment nih. Pengangguran. Pengangguran berat. Darmet.